Oke, selamat datang di kuliah Sistem Operasi untuk Sistem Informasi atau disingkat SOSI. Ini kuliah yang kalau di Ilkom itu 4 SKS, nah di teman-teman SI 3 SKS. Jadi tentunya cakupan kita juga lebih sempit dan juga lebih kecil. Oke, mungkin mohon maaf ini untuk di scale-nya belum di-upload-upload ya untuk resource-nya. Oke, untuk di scale-nya mungkin kami nanti akan upload-upload mulai hari ini. Oke, karena kemarin juga masih ada beberapa yang diotak-atik, diubah lagi, dan seterusnya. Oke, mungkin ini saya sampaikan beberapa informasi penting terkait dengan kuliah SOSI. Oke, saya share. Oke, ini kuliah SOSI untuk semester ini kurang lebih masih sama seperti kuliah SOSI semester lalu ya. Ada 3 SKS, kemudian ini ada 3 kelas, A, B, C, saya kelas C, kelas A, dan B itu Pak Mesbah. Kemudian topik-topik yang diajarkan kurang lebih ini, nanti detailnya bisa dilihat di BRP atau Silabus. Terus, ya, role operating system, jadi peran operating system, kemudian development of client server application, bagaimana kita bisa membuat, ya, teman-teman pertama bisa mengerti dulu client server apps itu gimana sih cara kerjanya, kemudian contoh detailnya gimana, contoh kecilnya bagaimana, dan seterusnya. Ya, kurang lebih sebenarnya teman-teman juga sudah mengenal client server ya, di kuliah PPW kan sudah diajarkan web ya, ada server yang menjalankan suatu aplikasi, terus ada client yang request ke server, mendapatkan HTML, dan seterusnya. Kemudian komputer security, cryptography, protocol, nah, ini juga. Kemudian file system, ya, bagaimana memanik file system. Kemudian memory hierarchy ya, mulai dari yang di paling kecil, yaitu register, kemudian case, virtual memory, physical memory, dan seterusnya. Oke, kemudian ini nanti juga interrupt handling, proses, dan multiprosesor. Oke, saya yakin interrupt sudah pernah ketemu di kuliah DDAK, sudah pernah ketemu interrupt? Udah, Pak. Oke, minimal tau lah ya. Kemudian synchronization, synchronize. Ya, synchronize ini kan sesuatu yang sering kita temui sehari-hari ya. Sinkron, ya, di A dan di B sama gitu ya. Menurut A, beritanya begini, menurut B juga begini. Nah, itu sinkron. Jadi tidak ada perbedaan pendapat atau knowledge. Scheduling, penjatualan. Ya, penjatualan. Di OS ada penjatualan, ya, karena kita punya resource yang terbatas, sedangkan tugas atau program yang kita jalankan di komputer sebut tidak terbatas. Jadi kita butuh penjatualan. Oke, berikutnya network protokol, ini intro aja, nanti akan dibahas lebih lanjut di JARCOMDAT, ya. Kemudian Cloud Computing. Next. Bagaimana metode pengajarannya? Kita menggunakan blended, ya, blended atau combine antara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus kita laksanakan via Zoom. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat, ya, hari Jumat, jam 8 sampai selesai. Kita tidak akan, ya, untuk kelas C, ya, yang kelas saya, ini saya tidak akan memaksakan sampai jam 8 sampai 10.30, ya. Itu adalah kuno, itu model cara kuno. Jadi sinkronus itu kita arahkan ke sesi diskusi, kemudian kita mencoba sesuatu, ya, demo, dan seterusnya. Nah, sedangkan sesi sinkronus, silakan teman-teman membaca atau menonton slide atau menonton video dulu, gitu. Jadi waktu di kelas itu sudah punya bekal. Dan nanti tinggal diskusi, tanya-jawab, kemudian nyoba ini, nyoba itu, bagaimana kalau begini, kalau begitu. Nah, itu saya rasa itu lebih berkualitas dibandingkan saya hanya memberikan kuliah searah, ya. Kayak ngomong yang sudah direkam di video-video seperti di kuliah sebelumnya, gitu. Nah, jadi mungkin begitu, teman-teman. Jadi don't expect untuk di kelas ini saya jelaskan semuanya secara detail. Jadi itu sudah ada di materi, di slide, dan juga beberapa sudah dijelaskan di video. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi di kelas, di sesi sinkronus. Di sesi sinkronus saya akan lebih suka mencoba-coba sesuatu, memberikan demo kepada teman-teman, nanti kita tanya-jawab, berdiskusi, dan lain-lain. Oke, kemudian komponen penilaian seperti tugas, ujian, partisipasi, dilakukan secara online via skillet. Dan itu nanti akan dijelaskan komponen-komponennya. Oke, penilaian nanti bisa dilihat di komponen, ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman? Saya di sini bertanya, Pak. Ya, silakan. Menurangi Matko ini, apakah ada referensi tambahan gitu, Pak, yang bisa membantu gitu, Pak? Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan resource, ya. Pertama, saya akan menyampaikan resource. Sebelum resource, mungkin BRP dulu, ya. Jadi ini saya akan membahas BRP dulu, setelah itu baru resource yang dipakai untuk ngajar. Oke. Topik-topiknya dulu. Bentar, saya ganti share screen ke sini. Ya, perkulian ini akan membahas 12 topik, ya. Perkulian ini akan membahas 12 topik. Dimulai dari week 0. Jadi kita sekarang itu week 0. Week 0 mulai kemarin berapa Agustus itu? 30 Agustus sampai hari Minggu, 5 September itu week 0. Jadi satu Minggu. Nah, week 0 nanti sampai week ke 11, ya. 0 sampai 11. Berarti total ada 12 topik, ya. Oke. Mungkin ini nanti akan direvisi, ya. Mulainya 0, ya. Mulainya 0 sampai nanti terakhir 12, gitu ya. Ya, eh sorry, 11. Berikutnya nanti ada Q&A. Oke. Ini topik-topiknya. Oke. Ini pertama overview, virtualization, dan scripting. Itu dilaksanakan 2 week. Kemudian berikutnya security protection and privacy, ya. Masalah security. Kemudian ada C language. Mengapa kita butuh C? Karena itu nanti dipakai di berikut-berikutnya. Selain itu, OS itu juga majority di building, di build, menggunakan C programming. Dikembangkan menggunakan C programming. Jadi, ya. Penting bagi kita untuk mengetahui C programming. Dan juga nanti untuk belajar memory, belajar proses, belajar synchronization di OS itu paling gampang pakai C. Oke, next file system dan fuse. Oke, file system mungkin teman-teman sudah tahu. Mungkin kalau fuse belum. Ini file system in user space. Oke. Kemudian addressing and shared lib dan pointer. Oke. Ini nanti juga mengenal bagaimana pengalamatan di memory, addressing, ya. Addressing bagaimana addressing di memory, share lib, library yang di-share, kemudian pointers. Pointers itu, ya tadi. Ketika kita ingin memanipulasi variable, kita menggunakan pointers. Next, nanti virtual memory. Ini nanti translasi virtual ke physical. Kemudian casing dan seterusnya. Oke. Patch replacement dan seterusnya. Oke. Ini anunya, apa namanya, topik-topiknya. Nah, setelah itu nanti UTS ya. 22 Oktober sampai 29 Oktober itu UTS. Oke. Berikutnya nanti, apa namanya, berikutnya ini nanti setelah UTS ada concurrency, ya, concurrency, proses dan thread. Kemudian sinikronization dan deadlock. Kemudian scheduling, ya, scheduling. Ya, scheduling. Kemudian setelah itu ada storage, firmware, bootloader, dan sistem D. Kemudian setelah itu introduction to network protocol, OC model, dan I.O. programming. Setelah itu cloud computing. Nah, setelah itu Q&A. Nah, setelah itu WAS. Oke. Ini topik-topiknya. Untuk topik-topiknya dulu ada yang pengen ditanyakan? Oke, belum ada ya, topik-topiknya ini. Sekarang setelah topik-topik itu bahan ajar atau resource, ya. Oke, so far sebenarnya yang kita gunakan di topik-topiknya SOSI itu masih sama dengan topik di ILKOM, IOS ILKOM, tapi apa namanya, ada beberapa topik yang dipisah. Misalnya kayak protection, security, dan C, itu di ILKOM jadi satu, satu week. Nah, di sini jadi dua. Nah, biar lebih santai, biar lebih slow, gitu ya. Biar lebih nggak buru-buru. Biar lebih relax ngajarnya. Oke, untuk resource teman-teman bisa kunjungi os.vilsm.org. Bisa langsung dibuka aja di browser masing-masing. Ini saya juga, apa namanya, juga bukakan ya. Ya, di sini sudah ada resource, ya. Resource dimulai dari yang pertama adalah slides, ya. Slide. Slide itu teman-teman bisa ambil slide-nya ILKOM pertama ini, ya. Slide-nya ILKOM. Ini slide yang sifatnya pointers, ya. Pointers, pointers. Dan nanti teman-teman sesuaikan dengan topik yang tadi, ya. Kalau lagi, apa namanya, overview, kemudian virtualization dan scripting, ya silahkan dilihat aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Ini sudah ada topik-topiknya. Itu resource-nya kebanyakan masih sama, ya. Nah, ini contohnya overview. Oke, kemudian ini overview dua virtualization dan scripting. Oke, kemudian security, protection, privacy, dan C language. Nah, ini kan kalau di kita dipisah, ya. Antara security, protection, dan privacy, dan C itu di dua width yang beda. Nah, di ILKOM sama. Ya, nggak apa-apa, gitu. Nah, toh ini juga slide-nya pointers aja, gitu. Nah, ini contoh lagi file system dan fuse. Nah, oke, file system dan fuse. Oke, itu slide yang pertama, ya. Slide yang pertama adalah slide dari ILKOM. Ini yang ada di sini, os.vhs.org. Ada di bagian slides, ya. Yang di sini, yang dipisah per week. Oke, slide berikutnya adalah slide dari buku Acuan, yaitu Operating System Concept oleh Bapak Silbersad. Itu buku, istilahnya buku textbook-nya, buku diktatnya. Oke, slide-nya bisa dilihat di sini. Nah, ini slide. Oke, OSC 10. Ini juga, ini tentang bukunya. Ini slide dari buku itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke. Operating System Concept, edisi 10. Bapak Silbersad, Peter Bergalfin, sama Greg Gens. Nah, ini bukunya. Buku, textbook-nya aslinya ini. Tapi, teman-teman, silakan bisa baca slide-nya aja. Sebenarnya, untuk OS ini, selain banyak membaca, sebenarnya perlu banyak praktik. Jadi, mungkin bacanya tidak harus full, gitu ya. Tapi, praktiknya yang banyak. Yang penting lebih banyak praktiknya. Oke. Nah, itu nanti disesuaikan dengan topiknya. Nah, topiknya tadi overview, ya, di sini, gitu kan. Kemudian, security. Security agak lompat, gitu ya. Misalnya, security dan protection itu agak lompat di sini. Kemudian, file system di sini. Kemudian, memory di sini. Jadi, ini urutannya beda dengan urutan kita. Tapi, teman-teman bisa langsung lihat menurut materinya saja. Nah, mungkin tadi ya, setelah overview, di sini proses. Nah, kalau di kita, proses itu masuk week setelah UTS, gitu. Ya, pokoknya dilihat saja sesuai dengan topiknya. Kita sedang belajar topik apa, silakan dilihat di sini. Oke, itu slide yang kedua. Kumpulan slide yang kedua. Kemudian, berikutnya ada video. Nah, teman-teman bisa nonton video di sini. Ya, ini di sini ada playlist. Ini termasuk video yang nanti juga pernah saya, ini juga. Nah, pernah saya buat juga. Nah, di sini sudah ada week 6 sampai week 10. Ya, proses thread synchronization sampai UAS. Tapi, yang week 1 dan week 2 dan seterusnya itu belum. Nah, gimana? Nah, nanti saya kasih link di skele. Ada video ya. Ada video dari rekaman OS SOSI tahun lalu. Nah, ada di sini. Oke, playlist. Nah, ini ada rekaman SOSI 2021. Oke, ini memang week 1 tidak direkam ya, karena introduction saja. Nah, ini week 2, week 3. Dulu ini ya. Dulu apa namanya? Mulanya week 1. Nah, sekarang mungkin dulu mulanya week 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang week 0. Nah, teman-teman silakan nanti dilihat saja. Ini, apa namanya? Topiknya saja. Nah, ini contoh nih. Basic stream thing and introduction to client server misalnya. Kemudian di sini protection security. Si programming. Nah, kemarin masih digabung ya. Mungkin sekarang nanti dipisah. Oke, kemudian fuse. Week 4, file system dan fuse. Fuse lagi, addressing dan share lib. Kemudian virtual memory. Ini Q&A sebelum UTS. Kemudian setelah itu proses. Nah, ini silakan dilihat saja di sini. Pokoknya ini sudah ada video, kumpulan video. Disesuaikan saja topiknya. Oke ya. Nah, berikutnya. Berikutnya video selain dari sini dan dari playlist tadi. Di sini kan sudah ada playlist ya. Dari week 6 sampai week 10. Nah, ini juga sudah ada. Jadi, apa namanya? Silakan nanti di anu saja. Dipilih-pilih saja. Oke, berikutnya. Berikutnya video dari, apa namanya? Ya, ini juga teman-teman nanti bisa klik. Ya, ini mom dari saya. Mister Yoda dari Pak Rahmat. Ini mungkin kumpulan pertopiknya. Kemudian ini ada ekstra. Silakan nanti dilihat saja. Kemudian untuk video juga itu ada dari Uda City. Ya, dari Uda City. Nah, ini video atau? Seingat saya video. Oke, ini juga ada video ya dari Uda City. Oke. Nah, itu nanti juga bisa teman-teman gunakan sebagai belajar. Oke, itu resource yang kedua yaitu video ya. Sisi yang pertama slide. Kedua video. Kemudian yang ketiga ada program demo. Nah, di sini sudah ada program demo yang sudah disusun per week ya. 0 sampai 10 kalau di Ilkom. Nah, teman-teman nanti kalau digital kan tinggal nambah 1 ya. Nah, ini nanti silakan dilihat saja ya. Dilihat saja. Ini week 0 itu introduction. Week 1 mungkin scripting. Banyak scriptnya di sini ya. Script. Nah, contoh script. Kemudian week 2 misalnya protection, security, dan C. Nah, kalau kita kan dipisah ya. Antara protection, security, dan C. Nah, teman-teman untuk C programming-nya tetap bisa lihat dari sini. Nah, pokoknya dilihat saja sesuai topiknya. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, ini nanti silakan di-explore saja. Ini sudah disediakan sampai, ini week 6 proses dan thread. Nah, proses dan thread. Ada fork dan seterusnya. Oke, kemudian week 7. Oke, week 7. Ya, week 7 tadi synchronization ya. Nah, ini video, sorry, ini demo ya. Program demo. Ini sangat penting untuk dicoba. Karena ini biasanya akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat soal tugas atau soal jen. Oke. Kemudian resource yang lain teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah banyak resource. Terserah. Mau yang lain juga terserah gitu ya. Misalnya di sini ya, ini ada link-link seperti ini. Genu Linux Tutorial. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai belajar gitu ya. Ini sudah ada banyak video yang dikumpulkan dari internet gitu ya. Oke. Nah, kemudian. Nah, ini. Berikutnya ada ini. OSP for disk. OSP for disk itu kumpulan-kumpulan artikel tutorial ya. Misalnya di sini ya. Virtual box. Nah, virtual box. Kemudian import-export di live virtual gas. Installing OVA di virtual box atau ISO. Dan seterusnya. Oke. Ya, dalam kuliah ini saya merekankan teman-teman menginstall Linux. Terserah mau di-install di mana? Di komputernya langsung atau di virtual box. Nah, kalau di ilkom itu wajib virtual box. Karena nanti image-nya akan dimanipulasi di dalam perkulian. Kalau di sini mungkin kita nggak sampai membuat kernel atau gimana. Yang penting kita mengeksplorasi isi dalam OS-nya. Nah, itu teman-teman silakan pilih. Bisa di-install di laptop langsung atau komputer langsung. Dual boot gitu ya. Misalnya ada Windows, ada Linux. Atau di-install di virtual box. Jadi, pilihan pada teman-teman. Oke, segera menginstall karena nanti tugas pertama pasti pakai virtual box. Eh, sorry. Ya, pakai virtual box. Oke. Saya ralat. Jadi, bagi yang punya Linux pun nanti untuk tugas tetap menggunakan virtual box. Tapi untuk kenyamanan kegiatan sehari-hari menggunakan Linux ya. Terserah mau pakai virtual box atau pakai langsung di-install di sistemnya. Oke, mungkin ini ya saya pakai OS Linux langsung ya. Jadi, tidak pakai virtual box. Nah, jadi ya nanti kalau mau pakai-makai ya lebih-lebih enak gitu ya. Kalau di virtual box harus nyalain VM-nya dulu dan seterusnya. Dan performanya nggak sebagus yang di sini. Oke. Pokoknya terserah. Teman-teman mau install virtual box, mau Linux langsung di laptop, terserah. Tapi kalau yang tugas satu, insya Allah itu akan di virtual box. Explorasi virtual box. Kalau untuk yang berikut-berikutnya mungkin lebih enak di langsung. Langsung di Linux-nya gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya nanti kita akan belajar scripting di sini ya. scripting, cat, misalnya. Ya, dan seterusnya. Pokoknya apa namanya. Kita belajar scripting di sini. Nanti itu akan dibahas di 0 dan 1. Mungkin kebanyakan di 1 ya. Oke, minggu depan. Ya, ini resource materinya. Jadi, utamanya teman-teman bisa langsung mengunjungi os.vsm.org. Itu, apa namanya, sudah dirangkum semuanya di situ. Mulai dari slide, kemudian video playlist, kemudian dari video di buku, kemudian mulai dari tadi ya, tutorial-tutorial di OSP4 for this, kemudian dari demo. Oke. Resource yang lain, teman-teman silakan. Mau pakai apapun boleh. Nah, di sini tidak ada batasan untuk resource. Ini yang sudah disediakan, yang sudah dikumpulkan. Nah. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Serta kait dengan resource. Pak, mau nanya. Buat yang tadi, virtual box itu. Link untuk virtual box-nya kan ada di yang OS 4.4 disitu kan ya. Ya. Itu sudah termasuk Linux-nya nggak sih? Ini tutorial aja. Ini tutorial aja ya. Ini artikel isinya tutorial. Bagaimana cara import, bagaimana cara export. Nah, kalau misalnya, ini contoh aja. Ini tidak harus pakai ini. Misalnya kalau teman-teman langsung download virtual box itu ya. Virtual box. Oke. Nah, bisa langsung dari sananya. Terus kemudian menginstall OS-nya terserah. Mau dari download yang tadi dikasih link-nya di OSP, atau download sendiri gitu ya. Sudah pernah lihat ini? Kambing UI. Belum. Kambing UI ini kumpulan repository. Ini repository ya. Isinya kumpulan-kumpulan ISO. Tapi, kadang nggak jalan. Kadang ada beberapa ISO yang nggak jalan. Nah, itu ya teman-teman silakan ambil dari manapun. Ini download ya. Virtual box-nya dari sini. Kalau tadi itu isinya artikel aja, tutorial aja. Jadi, nggak mandatory harus menggunakan resource dari sana. Pokoknya, di virtual box kalian terinstall Linux. Terserah. Mau Linux yang jenis apa. Mau Ubuntu, mau Debian, mau Linux Mint, mau CentOS, mau Red Hat, mau Axe Linux. Terserah. Ini tidak ada apa namanya, batasan ya. Tidak ada batasan. Nah, kalau yang saya pakai di laptop ini, Ubuntu. Ini paling enak ya. Ya, menurut saya ini paling enak. Kambing. 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 Kayaknya udah tutup. Judakan kambingnya udah tutup. Ya udah. Linux ISO. Repository. Oke. Ini, ya sebenarnya dulu ya, kita punya kayak gitu, mirip seperti ini. Di setiap kampus ada, apa namanya, repo-repo-nya seperti itu. Teman-teman boleh ambil dari mana aja sih. Linux Repository Indonesia ya. Indonesia. Ini ada daftarnya, teman-teman bisa lihat ya, mau pakai yang mana. Oke. tidak. Nah. Tidak. 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 ya ya googling aja boleh dari manapun boleh download Ubuntu ISO ya boleh Ubuntu boleh dari nah kalau yang dari repository seperti tadi tuh kita bisa milih ya dulu yang saya tadi sebutkan kambing itu ada kayak gini juga list of ISO kita bisa pilih distribut sorry distro yang mana gitu ya contohnya kita bisa pilih Sentos atau Debian ini ini varian Linux ya ada bisa milih Ubuntu mana Ubuntu Ubuntu UU digawah Ubuntu bisa Lubuntu ini bukan ini bukan apa ngejak orang Lubuntu ya ini Lubuntu light Ubuntu terus ada kubuntu kubuntu ini bukan maksudnya aku buntu kubuntu tuh KDE Ubuntu bisa bisa ada bisa yang lain ya bisa ada Linux Mint mana Linux Mint Linux Mint Linux Mint nah Linux Mint ada yang lain-lain Manjaro 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 Oh enggak punya dia enggak punya Manjaro Oke ada OpenSUSE Oke OpenSolaris bisa punya rasbian ya bisa punya ini ada enggak nih redhead redhead topi merah Oh enggak punya ya udah enggak punya Oke Slackware Oke arslinux arslinux enggak punya juga ya oke ya mungkin sekarang sudah banyak yang tidak diindeks ya termasuk tadi kambing juga sekarang nggak bisa diakses enggak ada yang maintenance kayaknya ini terserah teman-teman mau pakai ISO yang mana dari sini tuh terserah Nah kalau di tutorial yang ada di sini tadi yang dimana tuh yang di nah yang di sini oke ini tutorialnya kalau nggak salah dia pakai Debian saya tidak membatasi kalian harus pakai Debian terserah mau pakai distributor yang mana kalau saya sendiri pakai Ubuntu itu sudah paling lengkap dan paling gampang bukan paling lengkap juga sih tapi paling gampang paling user experience nya paling enak nah kalau di sini pakai Debian tapi Debian itu memang lebih kecil dari Ubuntu jadi lebih light ya lebih tidak memakan banyak resource Oke jadi itu jawabannya terserah teman-teman mau pakai Debian sesuai yang di tutorial ini atau pakai distributor lain distro lain Ubuntu atau Linux Mint atau yang lain boleh jadi saya tidak membatasi Oke ada pertanyaan lain ini pertanyaan Pak silahkan nanti kita perlu buat akun GitHub itu sama kayak upload kode-kode nanti tunggu instruksi saja ini sedang di obrolkan sama Pak Mesbah kira-kira teman-teman harus pakai GitHub kalau tahun lalu nggak pakai jadi tahun lalu jadi kalau di Ilkom itu beda dengan di SI kalau di Ilkom tidak ada ujian jadi semuanya tugas makanya weekly ada tugas ada kuis kalau di SI kita pakai ujian tugasnya tidak per minggu tapi kuisnya masih per minggu jadi nanti akan saya jelaskan komponennya untuk tugasnya sebenarnya kalau tahun lalu kita nggak pakai GitHub jadi cukup di upload di skill aja karena lebih banyak observing jadi untuk scriptnya mungkin nggak sebanyak di Ilkom untuk membuat kita teman-teman lebih diminta untuk bikin konfigurasi terus observing eksperimen nanti hasilnya gimana kalau di setting ini gimana mungkin lebih banyak gitu oke masalah GitHub nanti tunggu instruksi saja apakah harus bikin akun di GitHub kalau tahun lalu kita nggak pakai oke berikutnya ada ini ada pertanyaan lagi sebelum lanjut kita Pak izin bertanya Pak bedanya Ubuntu dengan VirtualBox atau apa ya Pak? VirtualBox itu Virtual Machine Manager jadi Virtual Machine Manager itu adalah sebuah aplikasi yang kita bisa apa ya menjalankan beberapa OS sekaligus di dalam satu komputer secara virtual seakan-akan kita punya banyak OS yang jalan di atas komputer kita nah tapi itu jalannya di atas Virtual Manager tadi VirtualBox kalau Ubuntu itu OS itu Operating System yang kita pakai untuk ya kayak Windows itu Operating System nah dengan menggunakan VirtualBox kita tadi bisa menjalankan beberapa VM sekaligus Virtual Machine sekaligus yang mana di setiap VMnya kita bisa tanamkan OS nah jadi di satu komputer ini melalui perantara VirtualBox kalian bisa menjalankan 4 VM misalnya di masing-masing VM kalian bisa tanamkan OS misalnya yang satu Ubuntu yang satu Debian yang satu Linux Mint yang satu CentOS nah kayak gitu oke sampai sini enggak kira-kira aman Pak terima kasih Pak oke safe jadi itu beda ya nah mengapa kita pakai Virtual Machine ya karena mungkin di laptop kalian sudah ada OS-nya yang tidak bisa diganti atau dikompromiskan dengan dual boot gitu ya ya kan kita nginstal OS kan butuh storage ya butuh space hard disk atau SSD kita butuh spesifikasi yang sesuai juga dan seterusnya kalau nanti kalau nggak bisa ya itu jalannya kita pakai VirtualBox untuk praktik nah di sisi lain kalau virtualisasi itu juga dipakai di server jadi teman-teman kalau pernah dengar kata VPS virtual private server yaitu server itu komputer satu komputer server itu dibagi menjadi beberapa virtual machine nah jadi server itu nanti kita bisa bagi misalnya satu server jadi 10 VM gitu ya 10 VPS nah di masing-masing VM nya kita install OS nah kemudian di setiap mesin nanti diberikan akses ke setiap customer ke suatu customer ke seorang customer jadi nanti seakan-akan 10 orang itu punya komputernya sendiri-sendiri padahal secara fisik itu komputernya satu gitu nah itu kalau bisnis gitu jadi kita bisa menyewakan satu server physical server menjadi 10 virtual server jadi yang bisa nyewa ada 10 orang oke ada pertanyaan lagi Pak jadi harus kita download dua-duanya ya Pak tadi untuk Ubuntu dan VirtualBox iya jadi VirtualBox itu VM managernya nah VM managernya nanti kita disitu akan membuat VM membuat virtual machine nah membuat komputer VM itu anggaplah sebuah komputer virtual nah fisikalnya ya laptop kamu ini tapi seakan-akan di dalam laptop kamu ada dua yang running ya ya OS yang biasa dan OS yang di atas VM tadi oke oke yang sudah punya Ubuntu apakah perlu download VirtualBox lagi perlu dipakai untuk ngerjain tugas tapi untuk praktikum nyoba demo-demo bisa pakai Ubuntu yang sudah terinstall di laptop oke ini pertanyaan dari Prinata Prinata Raka Santoso oke ya yang sudah punya Ubuntu tetap install VirtualBox karena nanti ada tugas untuk mengeksplorasi VM nah kalau untuk nyoba demo praktikum nyoba sehari-hari bisa pakai laptopnya langsung gak usah pakai VM oke ini saya sendiri juga pakai VirtualBox ya untuk guys oke ya ada pertanyaan lagi oke ini kejadian tahun lalu ya kejadian tahun lalu ada mahasiswa tidak sekedar install VirtualBox akhirnya waktu mengerjakan tugas dia nggak sempat selesai nah itu karena masalah problem lah gak bisa install lah blablabla lah nah itu kalau ada masalah seperti itu silahkan dicari dan dikomunikasikan sejak awal gitu misalnya nanti kalau VirtualBox nya lagi error tidak bisa di install nah itu kita bisa cari solusinya bersama-sama apakah menggunakan PC lain atau laptop lain atau gimana gitu oke ada pertanyaan lagi sampai sini oke tidak ada kalau tidak ada kita lanjut ya kita lanjut ke komponen penilaian mana tadi komponen penilaian oke kita akan kita akan membahas 12 topik ya 6 sebelum UTS 6 setelah UTS oke kemudian ada porsi komponen keaktifkan di skele itu bobotnya 1% tiap topik jadi total 12% oke oke ya kemudian ada weekly quiz ya weekly quiz ada quiz mingguan 1% juga oke 1% per minggu total ada 12 topik berarti ada 12% untuk quiz ya berikutnya tugasnya sementara ada 2 nah oke pokoknya tugas ini totalnya adalah 16% ya kalau tugasnya 2 berarti nanti ya 8 sama 8 oke 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 kemudian UTS ya ujian UTS oke UTS ini 30% total 5% per week ini harusnya 5% ya per week bukan 6% nah ini kan 5% per week kali 6 berarti ada 30% oke UAS sama juga ada 30% masing-masing 5% per week ya 5% per week jumlah topiknya 6 jadi 30% oke total 100% oke ya ini tadi yang saya sampaikan untuk kita menggunakan ujian UTS dan UAS ya dan tugasnya tidak banyak nah kalau di Ilkom itu tugas semua per minggu ada tugas ada quiz dan tidak ada ujian oke sampai sini dulu ada pertanyaan untuk komponen penilaian Kak itu UAS sama UTS dipisah-pisah maksudnya gimana ya? UTS sama dipisah-pisah gimana maksudnya? nah itu kan ada 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 jadi UTS kita ada 5 eh ada 6 gitu jadi itu kayak nah gini ya jadi gini UTS memang UTS dan UAS memang diselenggarakan di minggu UTS dan UAS ya seperti pada kuliah lainnya cuma disini kita akan membuat soal sesuai dengan topik jadi kalau topiknya ada 6 itu kita ada 6 soal nah masing-masing itu per week ya jadi week 0 ada soalnya week 1 ada soalnya week 2 ada soalnya 3 4 5 ada soalnya nah setiap soal itu punya bobot 5% jadi kita akan independen gitu ya penilaiannya itu per topik meskipun dalam bentuk ujian nah jadi enggak semuanya jadi satu tapi kita nilai per topik dan masing-masing topik punya bobot 5% nah totalnya kan ada 6 topik yang diujikan jadi ada 30% kalau pengerjaannya ya sama di hari itu gitu ya di hari UTS UAS itu oke sampai sini ada pertanyaan cukup jelas ini masalah membuat UTS UAS oke cukup jelas tadi yang nanya siapa oke berikutnya jenis UTS UASnya apa kita mengadopsi tahun lalu UTS UASnya itu ada dua jenis ada teori ada praktik jadi ada teori yang dikerjakan dalam misalnya 1-2 jam ya dikerjakan di sekele entah itu soalnya adu cd entah true false entah isian singkat pokoknya ada soal dalam bentuk teori dan ada soal dalam bentuk praktikum praktikum ya kita berikan sebuah problem kalian diminta untuk membuat program atau membuat skrip atau mengobservasi di virtual box dan platform yang lain diberikan waktu nah misalnya hari ini jam 1 sampai jam 2.30 itu ujian teori nah nanti start jam 3 sampai besok jam 3 itu ujian praktikum jadi seperti tugas take home gitu ya tapi karena sudah di home masing-masing ya kayak tugas aja gitu tapi dengan time limit gitu ya jadi katakanlah ada yang dikerjakan di sekele ada yang dikasih tugas dikerjakan dengan rentang yang lebih lama gitu oke ya pokoknya kita akan nilai setiap topik itu 5% di dalam ujian entah dalam bentuk teori atau praktik atau kombinasi dua-duanya jadi ada week-week ada minggu-minggu yang soalnya itu teori semua ada minggu-minggu yang soalnya praktikum semua ada yang minggu-minggu ada yang week-week atau topik-topik yang soalnya itu kombinasi antara teori dan praktikum oke kemudian kapan dilaksanakan kuis ya kapan dilaksanakan kuis kuis dilaksanakan setiap hari Senin jam 7.30 sampai jam 8 oke time limitnya 5 menit jadi kuis per mingguan ini dikerjakan setiap hari Senin nanti akan diumumkan di sekele ini kuis ini week 0 tanggal berapa nah itu Senin jam 7.30 sampai 8 slotnya 30 menit tapi waktu time limit pengerjaannya cuma 5 menit oke jadi mulai hari Senin besok sudah ada kuis kuis mingguan 10 menit eh sorry 5 menit 10 soal kurang lebih 10 soal kemudian bentuknya kalau nggak true false ya ABCD oke bobotnya 1% untuk setiap week oke sampai sini ada pertanyaan oke keaktifan di sekele dihitung per week juga ya dihitung dari forum kita akan membuat pertanyaan atau pemicu di sekele teman-teman diminta untuk membuat program atau mengeksplorasi atau literatur review atau nonton YouTube pokoknya melakukan sesuatu nanti terus apa ya melaporkan hasilnya di forum gitu oke menurut pengamatan saya setelah saya coba begini 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 nah itu dihitung sebagai keaktifan sekele dihitung 1% setiap week ada 12 week atau 12 topik jadi total 12 oke sampai sini dulu ada pertanyaan oke tidak ada nah berikutnya ya berikutnya 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 statistik tahun lalu statistik tahun lalu oke tahun lalu itu kita pakai komponen penilaian seperti ini ya sedikit berbeda dengan yang sekarang oke ini nanti sedikit berbeda jangan dianggap sama oke oke komponen tahun lalu begini ya UTS UAS 3636 jadi lebih banyak nah tugasnya 25% keaktifan 3% nah tidak ada kuis tahun lalu nah sekarang kita buat ada kuisnya kemudian keaktifan kita naikkan juga ya masing-masing week itu 1% kemudian tugasnya yang kita turunkan nah tugasnya kita turunkan dan UTS UAS juga kita turunkan nah jadi ada monitoring per week gitu ya oke kemudian kalau dari lihat penilaian tahun lalu itu statistiknya begini ya oke tugas itu kemarin bagus-bagus memang eh averagenya 91 oke kemudian min maxnya ada yang 0 ya nggak kerjain memang ada yang maxnya 100 oke UTS ini min max min min max averagenya ini 26 maxnya 94 averagenya 62 ini sudah gabungan antara teori dan praktek ya jadi nilai yang dimasukkan ini gabungan UASnya ini min max averagenya 48 97 79 oke nilai akhirnya ini minimalnya ada yang nggak lulus memang ada yang nggak lulus ini untuk kelas saya ya oke kemudian ada maxnya 89 kemudian averagenya 75 oke averagenya B plus oke standar deviasi 8 oke ya selain disini eh mungkin teman-teman juga nanti apa namanya selain belajar dari resource yang tadi saya berikan silahkan belajar dari tutorial ya boleh dari tutorial manapun ya linux scripting tutorial misalnya dari geekport geeks atau dari tutorial as point ya terserah oke nah itu tutorial as point jadi ini lebih lengkap juga nah silahkan tidak usah menunggu kita untuk demokan di kelas silahkan langsung belajar gitu ya mulai dari getting started file management oke ini mungkin ada penjelasan-penjelasan gitu ya ini sel itu apa sih nah disini ada application program ada ya seperti mail FFTP DBMS nah di tengahnya ini ada intermediate ya antara application program dan kernel diantaranya adalah sel 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 ini punya banyak komen misalnya seperti di v add cut end switch nah dan seterusnya more best nah oke ya pokoknya ini bisa mulai langsung aja ya oke terus nah nanti ya ini ini kalau di temen-temen next itu ya next page itu disini ada banyak apa namanya ya contoh-tentoh ya ls tadi ya ls kemudian parameter-parameternya gitu ya ini ls itu list ya list list ya ini kita bisa apa namanya bisa filter dengan .doc ya yang kita list tuh yang .doc aja dan seterusnya ke ls min a ya min a oke ini min a ini gak cuman file-file nya aja tapi ada titik-titik itu artinya folder sekarang titik-titik itu artinya folder parent atau sebelumnya oke dan seterusnya oke ada v oke ada cat cat nah this is unifile ini cat itu untuk nge-print isi file ada wc wc ini word count ya untuk ngitung jumlah kata dan seterusnya oke ini resource-resource seperti ini silahkan bisa dipelajari sendiri tanpa harus diminta kita harus disuruh dulu dan nanti yang paling penting itu adalah script yang advanced ya oke ya ini intermediate ya yang tadi itu basic ya yang komen-komen ini basic nah setelah itu kita bisa self-programming jadi kita buat script dalam bentuk file lalu dirun semuanya oke misalnya ini using variable kita bisa bikin variable terus kita bisa array ya array kemudian nah kita bisa bikin operators ya kayak ngoding aja tapi ini di script ya scriptnya nanti ditaruh di dalam file .sh atau .base nah dikasih header ini pagar pentung slash bin slash sh nanti kita bisa tuliskan scriptnya disini nah ini intermediate nah nanti yang advanced nah ini ya seperti regular expression bagaimana kita membuat pattern ya membuat pattern membuat pattern lalu kita buat itu untuk memproses text gitu kemudian ya ini pokoknya ini tutorial yang semenurut saya bermanfaat untuk dicoba tidak usah nunggu harus dicuruh dulu untuk nyoba ini coba aja ya oke sampai sini dulu ada pertanyaan oke kita jangan chat kuisnya ada sistem minus kah tidak ada ya tidak kuisnya ini bersifat sunah ya kuisnya itu sunah kalau mengerjakan ya dapat nilai kalau nggak memang kerjakan atau salah ya nggak dapat nilai gitu aja oke jadi tidak ada paksaan dalam mengerjakan kuis kalau merasa pede dengan tanpa kuis ya nggak usah dikerjakan oke ada pertanyaan lagi sampai sini ini bertanya pak rekomendasi distro linux buat yang pertama kali pakai apa ya pak oke kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke introduction ya oke 2 minggu ini kita introduction aja introduction to operating system overview kemudian virtualization dan sales scripting oke untuk sales scripting teman-teman bisa tadi ya ikutin tutorial di tutorial as point atau di tutorial yang lain nanti mungkin di kelas berikutnya kita juga sama-sama dimukan gitu ya kemudian untuk ini untuk virtualbox silahkan langsung dicoba nggak usah nunggu saya kasih tutorial itu gampang ya install virtualbox kita bikin ova dari iso nah itu bisa atau kita import ova yang sudah ada itu bisa juga oke berikutnya oke oke seperti yang saya sampaikan saya tidak akan push kalian untuk mendengarkan saya apa namanya full di kuliah sinkronus ya sesi sinkronus kita akan kita gunakan untuk lebih banyak diskusi dan agak jawab jadi tidak tidak banyak kuliah satu arah di sisi sinkronus nah untuk kuliah satu arah teman-teman bisa langsung nonton video atau lihat slide baca slide ya oke saya share screen nah ini pointers aja ya untuk belajar OS oke ini overview apa itu operating system ya OS itu adalah sebuah program atau bisa dianggap sebagai sebuah software ya yang menjadi perantara atau intermediate antara user dan hardware user ya orang yang pakai komputer hardware itu komputernya itu sendiri oke ya intinya kita ingin membuat apa namanya program yang bisa run ya program run kebutuhannya user itu secara enak dan mudah gitu ya convenient to use ya efficient manner nah jadi sebisa mungkin efisien tapi juga senyaman mungkin untuk dipakai oke nah kita mungkin kenalan dulu ya dengan komputer system structure ya ada CPU ada ada hardware ya ada hardware itu ada CPU, memory, IO dan lain-lain di tengah-tengahnya nanti ada OS ya control, coordinate, hardware nah di atasnya OS ada application program ya seperti browser, seperti editor, seperti office kemudian browser, zoom nah itu semuanya application program oke nah user sendiri itu sebenarnya tidak hanya manusia tapi juga bisa mesin atau komputer lain nah jadi ada komunikasi antara mesin pemesin itu ya jadi mesin remote mesin untuk pakai resource-nya itu bisa juga oke nah ini ya kurang lebih ya idenya mungkin kalau teman-teman kerja di laptop sendiri kan nggak kelihatan ada banyak user ya tapi kalau teman-teman mungkin pakai remote server kita ngerjakan di suatu server yang sama itu bisa banyak user nah banyak user mengakses ini ya sistem dan application program nah ini nanti akan di manage oleh OS untuk ke satu hardware yang sama nah nanti kalau sudah bekerja collapse dengan teman-teman di industri misalnya ya ada satu server yang dipakai bersama bisa ada banyak user nah itu bisa dipakai untuk banyak keperluan dan itu dikerjakan secara concurrent atau paralel oke ya ini apa yang dilakukan oleh OS ya resource utilization ya intinya pengen komputer itu convenience to use ya nyaman dipakai kemudian mudah tapi performanya bagus nah dan kita nggak masalah nggak peduli tentang resource utilization kita nggak nggak pusing-pusing tentang utilisasi resource yang ada di dalam komputer oke ini ya definisi dari OS dia punya dua ini dua aspek utama yaitu resource allocator dan kontrol program ya resource allocator ya ingin me-manage resource jadi orang yang pakai komputer itu kalau butuh CPU ya dikasih resource-nya kalau dikasih pingin RAM ya dikasih RAM kitanya butuh I.O. untuk jaringan ya dikasih sama dia ya kemudian setelah itu kontrol program ya selain dia nanti meng-allocate resource untuk user nanti dia juga kontrol ya bagaimana eksekusinya mencegah error gimana kalau deadlock gimana kalau resource-nya nggak ada ya yang diminta itu nggak ada dan seterusnya oke inti dari OS namanya kernel ya inti dari OS namanya kernel mungkin teman-teman pernah denger ya Android itu pakai kernel-nya Linux nah memang ya engine-nya atau core-nya itu namanya kernel nah Android pakai kernel-nya Linux ya ya kernel-nya Linux dikustomize jadi Android gitu oke komputer startup ketika komputer nyala itu ada namanya bootstrap program bootstrap program oke dipakai untuk menjalankan komputer pertama kali nah itu biasanya bootstrap program itu ditanam di ROM atau APROM read-only memory atau APROM irasible, programmable, read-only memory ya biasanya dikenal sebagai firmware ya termasuk BIOS, UEFI nah itu teman-teman bisa baca nanti di topiknya untuk komputer booting gitu ya oke ini komputer system organization ya ada CPU, ada memory, ada disk, ada USB, ada grafik di tengah-tengahnya ada bus yang menghubung semuanya oke komputer system operation itu bekerja dengan sistem interrupt jadi by default dia akan standby kemudian nanti kalau dia ada request sesuatu itu nanti dia akan dikerjakan ya request-nya akan dikirimkan dengan interrupt oke teman-teman pasti sudah tahu ya di DDAK ada interrupt ya ada program yang sekarang sedang jalan terus nanti ada program lain yang interrupt untuk menyela ya menyela main program mengerjakan suatu fungsi yang lain gitu oke kemudian kemarin di DDAK juga teman-teman belajar interrupt vector ya jadi ketika kita mencet tombol ini akan masuk ke alamat ini akan di redirect ke alamat ini ketika kita tombol eksternal interrupt 0 akan di redirect ke alamat 1 nah eksternal interrupt 2 dan interrupt 1 akan di redirect ke alamat 2 dan seterusnya nah begitu juga dengan OS OS itu bekerja dengan cara interrupt driven based on interrupt jadi by default dia standby setelah nyala ya karena jalan itu dia standby nanti ketika ada permintaan dia ke interrupt untuk dikerjakan oke interruptnya ada dua jenis interrupt ya polling dan vector ya kalau yang teman-teman temui di DDAK itu vector ya karena sudah ada alamatnya ketika dipencet sesuatu akan langsung diarahkan ke suatu alamatnya itu berarti vector nah kalau polling ini ngecek ya jadi bagian ada yang ngecek ada permintaan nggak ada permintaan nggak nah itu polling gitu ada program ada program yang jalan gitu untuk ngecek apakah ada permintaan interrupt oke interrupt timeline oke ya ini nanti teman-teman bisa baca ya diagram ini time diagramnya IO structure ya IO structure ya namanya IO teman-teman sudah tahu ya ada USB ada monitor ada sound ada yang lain-lain ya ya network dan lain-lain oke oke ada sistem call apa itu sistem call ya nanti teman-teman silahkan baca oke kemudian ini tolong ingat kembali definisi dari konversi ya ukuran ya kilobyte atau KB sama dengan 1024 byte ya bukan 1000 tapi 1024 oke mengapa 1024 yaitu 2 pangkat 10 bukan 10 pangkat 3 ya 2 pangkat 10 oke megabyte itu 1024 x 1024 byte gigabyte 1024 x 1024 x 1024 byte terabyte dan seterusnya petabyte dan seterusnya jadi lompatnya itu 1024 nah nanti jangan salah hitung gitu ya jadi 1024 kecuali kalau di dalam soal diberikan asumsi bahwa 1 kilobyte itu sama dengan 1000 byte itu kecuali ada asumsi itu kalau tidak ada ya by defaultnya 1024 oke 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 storage structure ya oke penyimpanan data itu ada main memory oke biasanya disebut sebagai RAM randam akses nah berikutnya ada secondary storage yang digunakan untuk menyimpan data yang non volatile oke kalau RAM itu volatile ada yang tahu bedanya volatile dan non volatile oke ada yang tahu bedanya volatile dan non volatile volatile itu ketika ada listrik yang hilang ya ketika mati lampu dimatikan komputernya itu hilang jadi ketika tidak ada power ya itu nanti data akan hilang kalau non volatile tidak jadi ketika komputer sudah mati datanya masih ada gitu contoh yang volatile itu RAM nah kalau komputernya mati di start lagi data yang di RAM itu hilang gitu nah kalau storage itu nggak nggak hilang contohnya ya hard disk sama SSD gitu oke oke cage ada yang tahu cage letaknya di mana cage oke nggak ada yang tahu oke device driver nah ini driver ya untuk menggunakan resource yang ada misalnya VGA ya kita punya driver VGA nah itu agar bisa display nya lebih bagus radernya lebih bagus dan seterusnya oke ini hierarchy ya hierarchy storage oke dari yang paling kecil sampai yang paling besar dari yang paling cepat paling paling lambat dari yang paling mahal ke paling murah yang paling cepat dan kecil ukurannya itu register nah itu ada di dalam CPU case itu nempel sama CPU tapi di luar chipnya ya jadi nempel tapi di luar chipnya jadi dia penghubung antara CPU dan memory atau RAM ya oke berikutnya RAM berikutnya storage state disk berikutnya hard disk berikutnya optical disk berikutnya magnetic disk optical disk ini seperti DVD gitu ya magnetic disk yang ya tip gitu yang digulung-gulung itu ya hard disk itu piringan oke oke caching dan seterusnya ini ada DMA ada device namanya DMA modern computer ya itu tidak hanya lewat cage tapi juga bisa lewat DMA jadi apa namanya device itu device itu bisa langsung mengakses memory jadi nggak harus lewat CPU dulu tapi dia device itu langsung akses lewat memory gitu oke oke ini komputer sistem arsitektur tujuannya adalah ini ya sorry ini multiprocessor ya ini multiprocessor salah satu arsitektur di komputer itu multiprocessor ini bukan multi core ya beda multiprocessor itu dalam satu board satu motherboard itu itu CPU nya banyak nah jadi kalau temen-temen pengen lihat itu ada di server komputer server satu komputer atau satu motherboard itu ada dua sampai empat CPU jadi bukan banyak core di dalam satu chip tapi memang chip nya sendiri sudah banyak dua atau empat gitu ya oke nah nanti di setiap chip nya ada lagi di setiap chip nya ada banyak core ada banyak thread gitu oke oke kemudian nah ini increase throughput tujuannya increase throughput kemudian scaling economy of scale kemudian meningkatkan reliability nah bisa asimetrik bisa simetrik kalau simetrik berarti ke empat prosesor misalnya itu sama nah kalau asimetrik ya nggak sama ada yang beda ada yang ngecepatannya tinggi ada yang rendah ada yang spek nya tinggi ada yang spek nya rendah nah ini ya jadi CPU 0, CPU 1, CPU 2 nah ini mengakses satu RAM atau satu memori yang sama oke nah kalau multi core contohnya dual core atau quad core itu dalam satu CPU ada banyak core nah jadi chip nya sendiri satu nah tapi di dalamnya ada dua core oke cluster system cluster system itu beberapa komputer komputer yang digabung untuk bekerja menjadi satu-satu kesatuan jadi kalau teman-teman main data analytics ya atau server yang load nya tinggi biasanya di deploy nya di cluster bukan di satu server aja tapi di cluster beberapa komputer digabung jadi satu untuk bekerja secara tim nah untuk storage nya biasanya mereka share ya menggunakan ini storage area network atau NAS ya network access storage oke oke kemudian ini converting system structure ada multi programming ada time sharing atau multitasking kemudian ini layout ya layout multi program di OS ya ada OS sedang jalan disini makan resource ini memory ya di memory ya di memory ada beberapa yang dipakai OS ya ada beberapa yang dipakai job 1 job 2 3 4 dan seterusnya jadi OS sendiri juga makan resource memory makanya kalau teman-teman nyalakan komputer pasti setidaknya ada memory yang sudah terpakai gak mungkin kosong 100% oke operasinya dari OS itu interrupt driver ya based on interrupt oke kemudian ada dua mode ya user mode dan kernel mode ya user mode ya berarti mode yang standar yang tidak krusial kernel mode berarti ini di dalam kernelnya di dalam core OS nya biasanya yang melibatkan ke driver atau melibatkan resource-resource itu pakenya kernel mode kalau user mode ya mungkin read write mungkin itu apa namanya yang standar-standar itu user mode oke diantara user process dan kernel process itu dijembatannya dengan sistem call nah sistem call itu merupakan API untuk menjembatani service yang disediakan kernel dan user process jadi kalau program ya jalan itu kan by default user process kemudian nanti kalau dia pengen mendapatkan data dari internal system misalnya data tentang disk tentang memory ya itu nanti dia akan manggil sistem call gitu oke proses management oke program itu program itu adalah passive entity proses adalah active entity nah jadi kalau kita punya program misalnya browser ya itu ketika sudah kita install itu jadi passive entity nah itu program browser atau firefox ya misalnya nah ketika kita jalankan firefox itu nanti akan terbentuk sebuah proses nah makanya proses disebut sebagai entity active entity jadi jadi kita punya program itu passive ya ketika kita run programnya terbentuk sebuah proses nah itu jadi active entity satu program kita bisa generate banyak proses gitu oke ya ini tugasnya ya proses management bagaimana mengatur banyak proses memory management bagaimana cara memanage memory ya antara yang ada di hardware secara fisikal dan kebutuhannya user atau program gitu ya storage ya untuk disk management file system management bagaimana cara partisi bagaimana cara tabelnya dan seterusnya oke kemudian ini adalah ya ukuran ya ukuran dari masing-masing storage tadi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi oke register cuma kurang dari 1 kg case kurang dari 16 memory sampai 64 GB sehingga storage tadi sampai 1 Tera magnetic disk sampai 10 Tera access time nya makin kesini makin cepat ya register itu cepat ya 0,25 sampai 5 nanosecond case ya 2 kali lipatnya main memory berapa kali lipatnya ini 160 kali ya kesini makin tinggi lagi dan seterusnya oke jadi makin kesini makin keregister makin kecil storage nya makin kecil ukurannya makin cepat aksesnya oke 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 win width nya juga demikian makin kesini makin tinggi nah makin keregister makin tinggi oke nah ini bagaimana kalau kita load data ya dari hard disk sampai keregister kalau kita load file ya easy file nah itu dari hard disk ke main memory dulu main memory ke case case ke register oke nanti kita akan membahas tentang protection dan security ya protection dan security oke nanti teman-teman bisa baca kernel data structure nah ini data structure yang dipakai di kernel ya ada single-leglish ada double-leglish ada circular-leglish ada 3 ya binary search 3 misalnya ada hash ya ada hash map dan lain-lain oke computing environment ada yang transisional ya oke ada yang mobile ini komputer seperti laptop atau PC ya ada yang mobile ya seperti android phone smart app apa tuh ios ya oke iphone ya iphone android dan kawan-kawan oke distributed computing biasanya dipakai untuk keperluan jaringan atau server ya oke nah ini klien server architecture nah jadi satu server untuk melayani banyak klien ya ini klien server architecture beda sendiri dengan peer-to-peer oke kalau peer-to-peer tidak ada server tidak ada klien semuanya kolaborasi semuanya kolaborasi oke semua punya kedudukan yang sama nah kalau dari kalau ini kan beda ya server itu sendiri satu yang lainnya itu klien oke masing-masing punya plus minus ya itu ada plusnya ada minusnya berikutnya environment yang lain adalah virtualization ya seperti virtualbox ada juga emulation nah mungkin dulu-dulu kalau modding awal-awal android ada android emulator nggak tahu sekarang masih ada atau nggak gitu nah jadi kita seolah-olah berjalan di android padahal itu di emulator virtualization nah ini tadi yang saya bilang kalau kita punya satu laptop terus di install OS ya begini ya ada hardware ada kernel OS di atasnya ada proses nah tapi kalau kita menggunakan VM Manager atau seperti virtualbox nah ini hardware di atas hardware ada VM Manager di atas VM Manager ada VM VM1, VM2, VM3 di masing file VM kita bisa jalankan OS yang beda-beda di atasnya OS ada aplikasi-plikasi atau proses-proses yang beda juga gitu jadi seolah-olah kita punya banyak komputer padahal cuma satu komputer yang di manage oleh virtualbox gitu ya kemudian berikutnya ada cloud computing nah cloud computing contoh yang paling terkenal Amazon EC2 nah kemudian tipe cloud itu bisa public, bisa private, bisa hybrid nah public itu berarti untuk umum seluruh masyarakat nah private ini disediakan oleh vendor hanya untuk satu organisasi khusus hybrid dua-duanya kombinasi antara private sama public oke jenis servicenya ada SAAS PAAS IaaS software as a service platform dan infrastruktur as a service oke saya tanya sebutkan contoh SAAS aplikasi cloud yang bentuknya SAAS ada yang tahu Google Drive Google Drive oke contohnya adalah Google Drive Google Spreadsheet Google Docs Google Presentation nah itu contoh SAAS jadi dalam bentuk software langsung kalau platform kita sudah diberikan platformnya ya mulai dari OS sampai library-nya DevOps-nya kita tinggal install aplikasi yang kita develop di situ kita bisa develop aplikasi kita bisa deploy juga di situ contoh PAS adalah Heroku silahkan nyoba kalau Anda belum nyoba berikutnya ada IaaS ini selain dari platform yang sudah disiakan kita akan memilih atau setting dari infrastructure-nya kita bisa memilih mau pakai RAM berapa giga CPU berapa core Rdisk berapa giga atau berapa tera setelah itu kita install di atasnya install OS install apa namanya yang lain-lain seperti library dan framework di atasnya baru lagi baru ada aplikasi oke cloud computing nah ya real-time OS ya atau real-time system ini dipakai untuk device-device kecil atau low-level seperti Arduino Raspberry diri dan kawan-kawan oke mungkin itu ada pertanyaan dulu sampai sini oke kalau tidak ada ini silahkan teman-teman bisa baca kelanjutannya ya service OS-nya bisa ini ya pakai UI bisa user interface user interface sendiri bisa pakai CLI atau command line atau command prompt atau terminal gitu ya bisa pakai GUI oke kemudian maksekasi program operasi I.O file system manipulation komunikasi antar proses atau antar komputer error detection resource allocation accounting protection security nah itu service-service yang disediakan oleh OS oke ini contoh view dari OS ya oke dari atas sampai bawah ini user di atas hardware paling bawah oke di bawahnya user ada aplikasi ya oke aplikasi oke kemudian di bawahnya ada system call penghubung antara user application sama kernel nah di dalam kernel ini dia punya operasi-operasi ini service-service ini program execution I operation file system communication dan lain-lain kemudian untuk interface-nya sendiri yang diberikan kepada user bisa pakai CLI command line atau bisa pakai apa namanya GUI GUI ini contoh command line ya di Mac ya oke kemudian bisa pakai GUI di desktop gitu ya nah contoh seperti ini ini desktop di mobile phone di iPhone ya oh sorry apa tuh tabletnya Apple apa namanya ada yang tahu kalau dulu kan punya Android kan Galaxy Tab atau apa Tab ya kalau ini apa namanya iPad ya iPad ya iPad oke sistem call tadi ya API menghubung antara user dan kernel oke ditulis biasanya menggunakan C++ atau C contoh system call nah ini oke contoh system call itu read ya untuk membaca data dari file atau dari I.O. oke dan seterusnya system call dan seterusnya oke oke sistem program ini adalah program yang sudah diberikan bawaan oleh sistem oleh OS jadi kalau application program itu user yang install user yang masang kalau sistem program itu bawaan dari OS nya oke nah contoh sistem program yang kita bisa lihat itu ya ini create, delete, copy, rename, print, dump list, file ya jadi kalau kita apa namanya ls ya touch touch itu create ya kemudian delete atau rm copy atau cp rename atau mv dan seterusnya itu bawaan sistem nah kalau yang kita install sendiri itu berarti user program oke implementasi desain dan implementasi ya user goal dan sistem goal ini perbedaan ya user goal nya pengen komputernya udah dipakai enak cepat dan kawan-kawan nah sistemnya pengennya adalah desain yang baik implementasi isi itu desain desain yang mudah implementasi maintenance fleksibel dan seterusnya oke nah prinsipnya kita punya policy kita punya mekanisme nah ibaratnya ini visi dan misi policy itu pengennya role nya gimana nah mekanisme itu teknis pelaksanaan policy tadi oke dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri nanti oke 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 sampai sini dulu ada pertanyaan oke tidak ada ini sekedar intro ya untuk file sistem di Unix atau Linux ya jadi kalau di Windows mungkin kalian sudah tahu ya ada C ada D nah berikutnya bawahnya lagi ada folder-folder nah kalau di Linux itu tidak sesimpel di Windows ya itu dia pakai root ya root itu simbolnya tanda slash nah slash itu artinya root di bawah root itu ada banyak folder atau directory ada boot bin dev etc lib root sbin tmp user sama var nah kalau boot itu untuk keperluan loading ya untuk keperluan bootloader configuration nah bin itu dipakai untuk binary menyimpan program binary nya program jadi kalau di eksekusi nanti tinggal eksekusi berikutnya dev itu untuk development eh sorry untuk device untuk device untuk device kemudian etc itu untuk configuration untuk configuration diantaranya seperti disini bus rc untuk konfigurasi terminal konfigurasi password ini etc slash initd slash network berarti konfigurasi untuk network nah oke home nah ini biasanya kita punya home disini slash home slash nama user nah slash home slash anwar nah ini kalau saya lihatkan teman-teman di seluruh screen oke disini saya punya ini ya punya terminal kemudian saya klik pwd print working directory nah itu saya ada di slash home kalau saya lihat home ada siapa saja nggak ada cuma anwar aja gitu ini kalau komputernya banyak user nah itu bisa banyak home klip untuk library ya yang di install proc untuk pseudo directory nah pseudo directory untuk ya seakan-akan dia jadi file system tapi bukan dia hanya pseudo root untuk konfigurasinya root ya sbin untuk configuration program untuk sistem program ya s-nya itu sistem ya sistem configuration program sama seperti bin tapi yang sbin ini hanya program-program yang dari sistem kalau bin bisa semuanya tmp untuk temporary usr untuk user yang berkaitan dengan user oke nah ini contoh user dia install src ya source dari linux 2614 dia install dia punya source untuk linux ini ya ini source kalau yang bin berarti binary program kalau doc berarti dokumentasi nah dan seterusnya help kalau kalian pengen melihat detail dari komen itu bisa pakai man man page ya manual man itu ternyata dari manual man ls nah kalau ke teman-teman gak tahu tentang suatu komen tinggal panggil man ok list ls itu artinya list directory content terus kemudian kita bisa tambahkan option dan file nah optionnya bisa apa optionnya bisa min a min a besar min a min author min b dan seterusnya ok permission nah setiap file di dalam linux itu punya permission read write sama execute nah ok ya nah tentunya disini saya punya script 03.sh script 03.sh script 03.sh script 03.sh juga gitu ya nah disini punya permission disini ada rwx ya rwx yang pertama ada pair yang pertama ya kombinasi yang pertama rwx yang kedua dan rwx yang ketiga ok itu artinya read write sama execute nah kalau dia rwx rwx nya nyala semua berarti boleh di run ya bisa di read bisa di write bisa di execute bisa dibaca bisa ditulis bisa di run ya kalau seperti ini rw nya aja rw 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 rr berarti ini hanya boleh di read sama write disini boleh read write disini boleh read aja nah kenapa harus tiga pair nah tiga pair itu menyatakan yang pertama untuk si owner nya sendiri jadi ini punya owner ya punya usernya itu sendiri owner nya itu sendiri usernya adalah anwar berikutnya adalah group nah berikutnya lagi adalah others jadi tiga pair disini ini adalah permission untuk anwar atau si pemilik kemudian permission untuk yang ada di dalam group nya anwar atau yang r ini yang terakhir yang r aja ini adalah other user orang lain ya kan kita bisa login ke satu komputer dari banyak user ok kalau kita ingin ubah modifier nya ya ubah aksesnya nah aksesnya kita tinggal kasih chmod ya chmod bisa ditambahkan atau dikurangi tadi diantara rwx lalu filename nya ok mounting ini pemasangan disk atau storage biasanya jadi kita pakai disk eksternal itu di mount ke folder mana nah itu ada mounting ok linux file system versus windows tadi kalau linux kita sudah bahas ya ada root ada bin ada etc ada sbin nah kalau windows itu ada c d dan seterusnya ok sampai sini dulu ada pertanyaan ok untuk intro mungkin sampai sini dulu teman-teman saya tidak akan push banyak kuliah satu arah di kuliah osi ini atau sosii ini jadi saya lebih suka teman-teman nanti membaca dulu materi nonton video dulu ke kelas sudah punya topik untuk di discuss gitu sudah punya sesuatu untuk dicari tahu sama di discuss gitu oke ada yang ngechat oh tadi sudah ya oke sudah oke ada pertanyaan sampai sini teman-teman gak ada materi cukup jelas ya resource cukup jelas penilaian jelas ya teknis-teknis teknis tugas kuis dan ujian jelas ya oke nah sementara kita belum menggunakan github nanti kalau saya coba mesyawarkan dengan Pak Mismah perlu github ya kita akan bikinkan kita bikin requirement untuk github account tetapi kalau teman-teman ingin nyoba sendiri seperti di elekom ya silahkan ini aja apa namanya kerjakan aja tutorial tutorial githubnya termasuk misalnya bikin page gitu ya bikin repo bikin page oke oke sisanya materi yang belum saya sampaikan dan contoh-contoh demo teman-teman bisa coba sendiri di sesi asinkronus ya silahkan menu sendiri kita nanti juga akan apa namanya guide teman-teman dari forum skilling jadi kalau yang disambilkan di kelas mungkin pointer-pointernya saja nah untuk dicari tahu nanti di sesi asinkronus terus direportkan dilaporkan di forum skilling oke eh begitu ada pertanyaan lagi rekomendasi diskusi linux buat yang pertama kali pakai linux ya saya merekomendasikan ubuntu dan pop os oke eh pop os itu sudah banyak drivernya ya jadi apa namanya oke mungkin mungkin feelnya kalau pop os mirip seperti windows ya eh mana tadi saya share ya jadi kalau ini 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 contoh pop os ya pop os itu sebenarnya ini eh apa namanya eh pop os itu mirip itu apa ya customize dari ubuntu nah pop os itu customize dari ubuntu tapi feelnya mungkin seperti windows gitu ya nah nah ini kayak gini nih feelnya mungkin seperti windows nah kalau ubuntu ya yang saya pakai ini ubuntu itu lebih eh kurang keren GUI nya tapi saya senang karena dari sisi performance paling nyaman kalau pop os ini performance nya kurang enak karena kadang suka nge crash atau suka cepat panas komputer saya ya nah kalau di ubuntu lebih lebih ini lebih enak gitu ya nah kalau yang pengen light ya yang light yang yang ringan itu lubuntu lubuntu atau debian nah lubuntu itu ubuntu yang dibuat light yang dibuat singk ringkas tapi juga begitu beberapa package itu enggak beberapa apa namanya beberapa package itu tidak bisa di install sudah ter install jadi harus di install manual gitu oke mungkin itu aja ya kalau ubuntu ya ini paling populer memang populer populer di dunia karena memang paling simple dan paling enak meskipun GUI nya tidak sekeran yang lain kalau ada lagi satu Linux Mint itu juga mirip seperti Windows feel nya ya nah ini mungkin feel nya seperti Windows ya kalau dari tampilan desktopnya itu mirip seperti Windows gitu oke tapi saya sendiri juga tidak suka pakai Linux Mint saya lebih suka ubuntu biasa aja oke ada pertanyaan lagi sampai sini oke tidak ada silahkan langsung di install aja virtualbox dan Linux nya terserah mau yang mana dari saya sendiri merekomendasikan ubuntu ya kalau teman-teman pengen nyoba yang lain ya boleh aja bebas oke oke bagi yang sudah punya ubuntu ya silahkan dipakai lagi dipakai dilanjutkan pakai mungkin tetap perlu virtualbox nanti karena di virtualbox nya kita pengen teman-teman mengeksplorasi VM ya beserta capability nya oke oke ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan lagi enggak ada ya kalau tidak ada silahkan dilanjutkan di sesi asinkronos teman-teman silahkan belajar sendiri dari tadi apa namanya resource yang sudah saya sampaikan ya pembulan materi video dan lain-lain oke mungkin dari saya saya akhiri sekian dulu terima kasih atas perhatian dan kehadirannya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh